Dua hari yang lalu ada pengumuman Toko buku Gunung Agung akan tutup Ini mengindikasikan Bahwa dunia pendidikan akan mengalami sebuah koncangan Dan saya sangat yakin Akan terjadi juga kepada Gramedia Group Tadi Mas Menteri menyampaikan bahwa Susah payah untuk membuat formula ini sampai 8 bulan Mengkoordinasikan dengan kementerian yang lain Sehingga mudah-mudahan diambil kesimpulan Agar semua kebijakan diambil ke pusat Cuma yang ingin menjadi catatan Mas Menteri Dan semua yang kita hadir di sini Sisa kepemerintahan ini tinggal satu tahun lagi Bulan November ini Beberapa pimpinan daerah akan berganti Bupati berganti Gubernur berganti Wali kota berganti Berganti dengan posisinya PJ Nah kita tanggah tahu ini Ibu Ketua Kekuasaan PJ sampai seberapa besar sih Nah jadi kita ini akan sama-sama Menghadapi sisa waktu yang sangat luar biasa Penting Dimana yang kita perjuangin nasib Nasib bukan hanya guru Tapi nasib pendidikan kita Komponen pendidikan situ ada guru Nah jadi barangkali Tidak menjadi kecewa kami Kalau memang Kementerian Keuangan tidak hadir Walaupun sebetulnya kita berharap bisa hadir Agar kita paham Bagaimana sih posisi Komisi 10 ini Mudah-mudahan tidak dianggap kami tidak penting Tapi apa yang kita mau rakarkan ini Memang sebetulnya ujung-ujungnya adalah Angka kekuatan ekonominya ada dimana Nah jadi barangkali Saya kembali Kita semua yang ada di sini Tadi semuanya saling Menoleh ini Ibu Ketua Waduh Ini bagaimana kita untuk mencikapi Nah jadi sekali lagi barangkali Karena ini memang waktunya terbatas Kita hanya berharap Ujung tombak di sini adalah Kementerian Pendidikan Mas Menteri Mas Nadiem nih Agar dunia pendidikan kita ini Tidak semakin goyah Dan pendidikan ini memang Sampai ujung hayat kita Masih sangat dipentingkan Mungkin itu saja Karena bel juga sudah berbunyi Terima kasih Luruskan Kita bisa selesaikan Tentang penjelasan-penjelasan ini Di daerah ini belum dapat mereka penjelasan yang seperti ini Jadi terus ya Kepala daerahnya Aparatnya Merasa keberatan Karena merasa Dibandingkan kepada mereka Ini yang terjadi Mau kami lu dari mana Sekarangnya kami belum cukup Untuk membiayai negeri kami sendiri Apalagi ini tambahan seperti ini Jadi seperti tadi Terjelaskan Menjelaskan penjelasan ini Suruh sampai ke Pelosok tanah air Sehingga mereka Bisa tahu bahwa ini Tidak mengganggu Ya Anggaran-anggaran yang untuk daerahnya Dan malah ini Tadi mau ditarik ke pusat Itu sangat bagus sekali Nah kemudian Kita minta Rekrutmen ini Terus menerus Jangan berhenti Karena penduduk kita Semakin banyak Tidak mungkin Bisa dihentikan Pengadaan guru Ini kan terjadinya Kan ada stagnasi Berapa tahun kita tidak menerima guru Ya Salah saya sampai 7 tahun Nah inilah akibatnya Guru diperlukan Saya dapatkan lagi Di dapil saya Di Pelosok Sekolah negeri Satu orang pun Tidak ada PNS di situ Semuanya guru-guru honorer Nah Jadi seperti ini Sangat-sangat mengerikan Masa pemilikan kita Kalau kita tidak terjun langsung Mengatasi kebutuhan-kebutuhan ini Jadi tambah Karena Tambahnya penduduk Pensiun yang puluhan ribu Setiap tahun Ada yang wafat Dan lain-lain Jadi tidak boleh berhenti Rekrutmen terhadap guru ini Siapapun nanti pemerintahnya Siapapun presiden Masalahnya tetap akan ada Oleh karena kita siapkanlah Jalannya Sehingga tidak ada Hal yang tidak kita inginkan Terjadi pada Masa depan lagi Cukuplah Di masa ini saja Masalah ini terjadi Kedepannya sudah ada Ya lorongnya sudah ada Jalannya sudah ada Peraturannya Sehingga Perlu kita Sermati itu semua Dan ada satulah yang perlu kita Kembali tinjau Tentang undang-undang Yang melarang Penempatan PNS Di swasta Untuk pendidikan Harus ini Tidak boleh ada halangan Karena tugas pendidikannya Sebenarnya Dalam tahun 1945 Adalah tugas negara Karena negara tidak mampu Maka diserahkan masyarakat Maka timbulah Hiasan-hiasan Membantu negara Kok mereka Dianaktirikan Oh ini PNS Tidak boleh Jadi sekarang Akibat dari kebijakan ini Sekarang rekumen ini Swasta Sangat-sangat dirugikan Guru-guru yang terbaiknya Ikut tes Lulus Maka kualitas mereka Ya tentu berkurang Jadi perlu ada undang-undang Tahun 2014 itu ya Itu harus ditinjau kembali Bahwa Mereka itu bangsa kita Di negeri kita Kok tidak boleh Negara ikut Membantu mereka Sedangkan tugas negara Yang utama adalah Pendidikan ini Jadi saya pikir nanti ya Perlu kita Kaji kembali Undang-undang itu Tahun 2014 Agar betul-betul Semua keadilan ini Bagi seluruh bangsa ini Dan di bidang pendidikan Entah-entah Mereka di kampung Swasta Tidak kita Oh itu bukan negara punya Biarkan Enggak boleh Ya Pancasila melarang itu Terima kasih Ini sambung oleh teman saya Dari Partai Gerindah Terima kasih Juta Kemudian baru dimiliki Formasi sekitar 44% Dan Pada tahun 2022 Itu 781 Sekian Dananya bisa disiapkan Formasinya 41% Dan 2023 Formasi yang tersedia 46% Dari kebutuhan 601 Tentu ribu guru Tentu ini menurut kami Cukup memperhatinkan Karena kita sangat Sadar Kualitas Atau penyediaan guru Itu merupakan kunci dari Upaya kita Memberikan layanan pendidikan Dan layanan yang diamanahkan oleh Konstitusi kita Itu bukan sekedar layanan biasa Tetapi layanan prima Pendidikan yang berkualitas Dan itu Salah satu Tumpuannya Terletak pada guru Nah sekarang kita Mengisi saja Kebutuhan yang Guru yang kita butuhkan Belum selesai Kita belum bisa berbicara Tentang peningkatan Profesionalisme Guru itu Nah Dengan Tantangan seperti ini Memang kita Perlu segera menemukan Akar masalah yang sebenarnya Dan apabila akar masalah itu Tidak ditemukan Nanti persoalan ini Masih terus Berkelanjutan Ini saya kira Sudah banyak usulan Tetapi Saya melihat Memang Peranan Menteri Keuangan Dalam hal ini Memang Pegang kunci Menurut saya Memang sudah ada Parmen GU Nomor 212 itu Yang menjamin bahwa Gaji dan tunjangan Guru-guru Honorer Yang diangkat menjadi ASN B3K Itu sudah dituangkan Dalam DAU Tetapi barangkali Ini juga perlu Diberi catatan Karena DAU Yang diturunkan Ke pemerintahan daerah Itu didasarkan Kepada Indeks kinerja Daerah itu Barangkali Ada Apa namanya Analisis Kinerja Yang Yang tidak Rasional Sehingga kemudian Banyak daerah Yang tidak Sanggup Tidak siap Untuk mengajukan Formasi Ini yang saya melihat Barangkali Ini perlu Dievalasi Makanya Sesungguhnya Sangat penting Duduk bersama Dengan Menteri Keuangan Untuk melihat Jangan-jangan Bacaan Menteri Keuangan Tentang Indeks kinerja daerah Tentang Kebutuhan Pendidikan Ini tidak sama Dengan yang Dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Digut dan Ristek Saya kira Ini penting Ini Saya membaca Ada berapa Tadi dilaporkan Prof. Nuno itu 45 kabupaten Kota Yang Tidak Mengajukan Usul-usulan Formasi Ini Saya kira Ini juga Perlu dijadikan Bahan kajian Jangan-jangan Bacaan Indeks kinerja Daerah Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Itu mungkin Tidak sama Dengan yang dimiliki Oleh Kementerian Kementerian Dek Ini Saya kira Itu Dan Saya melihat juga Jalan keluar yang ditawarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Itu sama Dalam hal ini adalah Perlu Pemahaman yang sama Ini kalau saya baca Ini menarik sekali Saran dan masukan Dari Kementerian Dalam Negeri Ini Bahwa Norma Dari Kebijakan Gaji dan Tunjangan P3K Itu merupakan Tanggung jawab Ada perpresnya Kemudian ada Permendagri Itu Tetapi Disini jelas Norma dan Komitmen Kementerian Keuangan Terkait Pembayaran Gaji dan Tunjangan Perlu Diperjelas Kembali Dengan Pemerintah Daerah Saya kira Ini Susul yang Baik Tetapi Ini perlu Terukur Pak Ini Jadi Memperjelas Kembali Dengan Pemerintah Daerah Itu Seperti Apa Saya kira Salah Satunya Iyalah Menyamakan Cara Melihat Menganalisis Indeks Kinerja Daerah Supaya Kemudian Daerah Itu Ada Keberanian Mengusulkan Formasi Dan Itu Saya kira Salah Satu Kunci Penyelesaian Pengangkatan Guru Honorer Menjadi ASN Yang Terakhir